Pasca dilepas, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto belum menerima surat pemanggilan pemeriksaan kembali dari Badan Reset Sekriminal Mabes Polri. Informasi tersebut diungkapkan kuasa hukum Bambang Wijoyanto, Usman Hamid, yang ditemui di gedung KPK, Senin 26 Januari 2015. Bambang Wijoyanto ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat 23 Januari 2015. Pria yang akrabisapa BW ini menjadi tersangka kasus kesaksian palsu dalam Pilkada Kota Waringin Barat di MK pada 2010. Bambang akhirnya memperoleh penangguhan penahanan pada Sabtu dini hari lalu.